Tapi dia merasakan Allah itu menyertai dia dimanapun dia berada. Apakah kita kembali kepada kebenaran di waktu yang tepat? Selalu kebenaran Al-Quran itu akan menemukan jalannya sendiri. Hari kebangkitan itu nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan memberikan kita kelapangan waktu untuk sama-sama belajar memperdalam ilmu kita mengenai makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sahabat Al-Quran di episode kita ke-37, seperti biasa kita akan membahas mengenai salah satu surah yang berada di dalam Al-Quran. Dan episode kali ini kita akan membahas mengenai surah Yasin. Dan seperti biasa juga, sudah bersama kita Ustaz Zambal Qusyari Hasbalah Taib disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini surah Yasin ya Ustaz ya. Kita sudah di episode ke-37. Langsung saja Ustaz kita akan membahas ada beberapa poin di sesi pertama ini. Yaitu poin pertama adalah Quran diturunkan untuk memberikan peringatan bagi kafir dan kabar gembira bagi mu'min. Sudah jelas bahwasannya ini memberikan peringatan bagi kafir, tapi masih ada yang belum mendapatkan peringatan itu begitu ya Ustaz. Dan kita sebagai mu'min juga terkadang tidak merasa gembira begitu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana ya Ustaz? Baik. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursali'i. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'id. So dari media dan seluruh pemirsa, surah ke-36 itulah surah Yasin. Dan surah ini kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, ini sangat dekat dengan hati. Kenapa? Karena memang kebiasaan, kebanyakan orang membiasakan untuk membaca surah Yasin. Dalam praktik di tengah masyarakat sangat diakini, Yasin ini juga memberikan kebermanfaatan bagi orang yang sedang dalam kondisi sakratul maut atau orang yang sudah meninggal dunia. Memang ada beberapa riwayat mengenai keutamaan surah Yasin. Salah satunya, apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin kepada orang yang akan meninggal di antara kalian. Atau bisa juga diartikan, bacakanlah Yasin kepada orang yang sudah meninggal di antara kalian. Walaupun hadis ini riwayatnya lemah, namun karena begitu banyak riwayat-riwayat yang bermakna hampir semisal dengan ini, Maka para ulama' sebagian mengangkat hadis ini ke derajat Hasan Dila Yirihi. Jadi berdasarkan hal inilah, sebenarnya sebagaimana juga disampaikan oleh Buya Hamka, praktik-praktik yang berkembang tengah masyarakat, bahkan Buya Hamka sendiri dalam tafsir Al-Azhar menceritakan beberapa kolega yang dikenal beliau, menjelang sakratul mutri itu agak susah dan berat, tapi ketika dibacakan surah Yasin, maka kemudian berangsur lebih tenang dan meninggalkan kehidupan dunia ini dengan tenang. Nah, jadi surah Yasin ini juga dalam riwayat yang lain disebut Qalbul Qur'an. Qalb dalam bahasa Arab artinya jantung atau hatinya Al-Qur'an. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana posisi jantung pada tubuh manusia begitu vital dan penting. Nah, ini juga lah yang kemudian menggambarkan kedudukan Yasin ini. Ibarat ini adalah jantungnya Al-Qur'an. Nah, kenapa kemudian Allah SWT dalam hal ini dikaitkan surah Yasin ini dengan kematian atau dengan momen-momen orang akan menjelang mati, yang meninggal dunia. Kalau kita perhatikan bagaimana di surah Yasin ini Allah SWT menggambarkan tentang kenikmatan yang akan diterima nanti oleh para penghuni syurga sebagaimana di dalamnya juga ada penjelasan tentang apa yang akan diterima oleh para penjelit neraka. Dan yang terpenting digambarkan di surah ini adalah bahwasannya hari kebangkitan itu nyata. Allah SWT maha kuasa untuk menghidupkan yang mati. Untuk mengawali kehidupan setelah mungkin pulang-pelulang terurai bersama dengan tanah. Karena semuanya itu sangat mudah bagi Allah. Kembali kepada pembukaan surah Yasin ini, Allah SWT menggambarkan bahwasannya Al-Qur'an ini diturunkan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana ianya juga menjadi peringatan bagi orang-orang kafir. Nah tentunya dalam hal ini, kalau kita perhatikan, selalu kebenaran Al-Qur'an itu akan menemukan jalannya sendiri. Orang-orang kafir yang mendustarkan Al-Qur'an itu sendiri pun, di akhir kehidupan mereka, mereka semua akan sampai kepada kebenaran Al-Qur'an. Namun sayangnya, seperti yang selalu saya sampaikan, dalam masalah kebenaran ini, yang menjadi isu utama adalah apakah kita kembali kepada kebenaran di waktu yang tepat, atau sebaliknya, kita justru baru terbimbing sampai pada kebenaran di waktu yang terlambat. Sering sekali orang menyesal dulu. Menyesal dulu. Nah, di sini Allah SWT menggambarkan kepada kita, bahwasannya Al-Qur'an yang diturunkan ini, hanya dapat memberikan manfaat kepada siapa? لِتُنْزِرَوْ مَنِتَّبَعَ الزِكْرَ إِنَّمَا تُنْزِرُ مَنِتَّبَعَ الزِكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ Jadi syarat Al-Qur'an baru bisa memberikan efek kepada yang mendengarnya, kalau yang mendengar itu adalah orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an. Dan takut kepada Allah. Sedangkan dia tak bisa melihat Allah. Tapi dia merasakan Allah itu menyertai dia di manapun dia berada. Jadi, walaupun banyak peringatan dalam Al-Qur'an, kalau orang acu-tak acu, tidak peduli kepada Al-Qur'an, maka peringatan itu tinggal peringatan. Tapi tidak memberikan efek apapun kepada yang mendengarnya. Yang mendengarnya. Nah, kita harus berkaca kembali ya Ustaz. Apakah saat ini ataupun sebelum-sebelumnya kita sudah membaca Al-Qur'an, ada nggak efeknya gitu buat kita ya Ustaz? Harus kita ini lagi kaji lagi diri kita. Untuk selanjutnya, yang kita bahas adalah mengenai kisah Ashabul Korea. Nah, Ashabul Korea ini seperti apa nih Ustaz? Iya. Ashabul Korea, salah satu bentuk cerita di dalam Al-Qur'an yang secara khusus dalam banyak buku tafsir digambarkan Korea atau kampung di sini adalah negeri Antokya. Antokya itu daerah mana? Sebagian mengatakan tentunya Antokya ini berada di kawasan, ada yang mengatakan di negeri Syam, artinya kawasan Palestine saat ini. Ada yang mengatakan ini berada di kawasan selatan Turki. Tapi yang jelas, esensi dari kisah Ashabul Korea ini, Allah SWT mengutus tiga orang Nabi untuk memberikan peringatan kepada penduduk kampung Antokya. Namun yang terjadi apa? Walaupun Allah sudah utus kepada kampung tersebut tiga orang Nabi, namun penolakan dan pendustaan yang diterima oleh ketiga orang Nabi tadi. Nabi ini tidak disebutkan Nabi? Tidak disebutkan namanya. Oke. Nah, yang paling menarik adalah di momen puncak perseteruan antara para Nabi dan para musuh dakwah ini, penduduk Antokya berhasrat dan berkeinginan bahkan membuat perencanaan jahat untuk membunuh tiga orang Nabi ini. Ya, karena dianggap terlalu vokal, mengganggu zona nyaman mereka, akhirnya mereka pun ingin menghabisi para Nabi ini. Namun, ketika skenario dan perencanaan ini terdengar oleh seorang yang beriman, disebut namanya Habib Al-Najjar. Dia orang yang beriman, dia bukan seorang Nabi, hanyalah orang manusia biasa, tak mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi dikisahkan di sini, bagaimana sosok Habib Al-Najjar ini begitu peduli dengan eksistensi risalah yang datangnya dari Allah. Begitu dia mendengar ada makar dan konspirasi jahat kepada para Nabi, walaupun rumahnya jauh dari tempat kejadian, dia bersegera berangkat dari rumahnya untuk mencegah pembunuhan terhadap tiga orang Nabi itu. Sambil dia ingin menasihati orang-orang yang ingin membunuh para Nabi, mendustakan risalah Nabi dan sebagainya. Namun, apa yang terjadi para hadirin? Jadi, kalau kita lihat Widya dan para pemirsa, yang terjadi kemudian Habib Al-Najjar ini justru menjadi sasaran amukan dari para musuh dakwah. Akhirnya dia dibunuh, bukan hanya dibunuh, tapi dia juga disiksa. Nah, tapi gambaran di sini yang diabadikan Allah kepada kita, tiap dari orang yang beriman harus merasakan punya tanggung jawab menyampaikan dakwah. Sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki. Nah, ketika kita melihat ada kemungkaran yang terjadi, maka seorang perlu bersedera. Walaupun di situ ada Nabi. Banyakan orang saat ini mengatakan tugas dakwah itu kan tugas ustadah. Agar adalah ustadah yang burus, begitu kan. Padahal, ini tanggung jawab kita bersama. Artinya, ada hal-hal yang mungkin, keterbatasan kapasitas dan kemampuan orang-orang yang memang tugasnya khusus itu berdakwah. Tapi bukan berarti profesi-profesi lain juga tidak bisa ikut serta dalam berdakwah. Digambarkan di sini, Habib Al-Najjar ketika dibunuh, digambarkan dia termasuk gulungan yang syahid. Allah tunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang nanti akan diberikan kepadanya di akhirat gelap. Dan inilah yang kemudian digambarkan bagaimana Habib Al-Najjar ini menceritakan kepada orang-orang, kalau sekiranya aku dihidupkan kembali ke dunia, aku akan lakukan hal yang sama. Karena kenikmatan yang didapatkan dari status syahid dalam konteks berdakwah dan berjuang di jalan Allah. Sebenarnya banyak juga dijelaskan di surah-surah lain ya ustadah. Tapi kalau di surah yasin, manifestasi kuasa Allah yang dijelaskan ini bagaimana ustadah? Kalau kita perhatikan tentunya cara yang paling ampuh untuk menyadarkan orang agar kembali kepada Allah adalah dengan kita ingatkan kembali. Betapa Allah itu maha kuasa. Tidak ada satupun aspek dalam kehidupan kita kecuali punya keterkaitan dengan kuasa Allah. Nah ini juga yang Allah sampaikan di surah yasin ini. Pertama Allah s.w.t. gambarkan bahwasannya Allah itu maha kuasa untuk menghidupkan tanah yang mati. Tanah yang gersap, tanah yang dianggap tidak subur, setelah beberapa masa kemudian kembali subur. Atas kuasa Allah. Atas kuasa Allah. Jadi kalau untuk tanah yang bisa kita katakan tidak subur, bisa kembali Allah jadikan subur. Maka untuk manusia yang mati pun dengan mudah Allah dapat membangkitkannya kembali. Nah kemudian Allah s.w.t. juga menggambarkan di antara tanda manifestasinya apa. Allah s.w.t. mengeluarkan dari tanah berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Apa yang dilakukan seorang petani atau seorang pengrajin kebun? Yang dilakukan hanyalah memasukkan benih. Proses selanjutnya itu semua karena kuasa Allah. Bukan kita yang membesarkan dia. Kita hanya menyiram atau memastikan terjauh dari hama. Tapi proses tumbuh-kembang dari tumbuhan yang kemudian kita konsumsi. Ini semua juga tanda kuasa Allah. Kemudian Allah gambarkan di sini bagaimana berbagai bentuk tumbuh-tumbuhan. Mulai dari anggur, kurma. Kemudian bagaimana Allah buat di atas permukaan bumi. Itu banyak sekali mata-mata air yang kemudian mengairi. Kebun dan sawah ini yang kemudian memberikan kebermanfaatan. Nah termasuk Allah s.w.t. mengatakan tanda kuasa Allah itu apa. Tidak ada satupun makhluk kecuali Allah ciptakan berpasang-pasangan. Artinya di alam manusia ada laki-laki, ada perempuan. Pada alam binatang ada jantan, ada betina. Termasuk pada tubuh-tumbuhan. Bahkan pada bagian terkecil atom sendiri pun. Ada proton, ada neutron. Jadi bagian yang paling kecil pun ada pasangannya. Nah ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah s.w.t. satu-satunya yang esa. Sedangkan yang lain selain Allah semua ada pasangan. Nah kemudian Allah juga gambarkan di sini kuasanya bagaimana pergantian siang dan malam. Dan kalau kita lihat bagaimana bahasa yang digunakan Allah dalam ayat ini. digambarkan di sini bagaimana kami tanggalkan siang dari malam. Proses perpindahan siang dan malam itu tidak terasa sekali. Dari mulai terang tiba-tiba akhirnya gelap. Begitu juga pergantian malam menjadi pagi ini juga sangat soft sekali bahasa kita sekarang. Kenapa? Hampir tak terasa artinya tiba-tiba terang tidak. Tapi dari gelap tadi sedikit. Ada transisinya. Dan kita rasakan itu setiap hari. Nah Allah juga gambarkan di sini tanda kuasanya bulan, matahari. Semuanya berada pada orbitnya. Tidak terbayangkan kalau kita gambarkan sering di film-film itu digambarkan. Oh satu planet mungkin tabrakan dengan planet yang lain. Kalau sekiranya yang kita bayangkan itu terjadi. Mungkin kehidupan di bumi pun sudah habis. Tapi Allah janginkan pada kita. Bayangkan kalau bumi saja bergeser dari orbitnya hanya beberapa meter menjauh dari matahari. Keluar dari orbitnya mungkin kita sudah membeku. Kalau bumi ini mendekat ke matahari keluar dari orbitnya beberapa meter saja mungkin kita semua juga sudah terbang. Tapi Allah katakan. Matahari juga berputar sesuai dengan orbitnya. Tidak menyelisih itu. Nah siapa yang kemudian memberikan kuasa itu? Allah SWT. Jadi ini kalau kita renungkan. Hampir semua manifestasi kekuasaan Allah ini Allah ajak kita berpikir tentang hal-hal yang sebenarnya kita anggap itu lumrah dan biasa. Ya kita lihat setiap hari matahari begitu saja. Sehingga kita kadang-kadang lupa ni'mat Allah di balik matahari. Lupa di balik ni'mat Allah dalam cahaya bulan di malam hari. Lupa terhadap ni'mat Allah di balik tumbuhan yang kita konsumsi. Nah ayat-ayat ini seperti ingin membangunkan kita dari kelalaian kita karena faktor rutinitas ini. Sehingga kita lupa kepada sang pemberi ni'mat yang punya kekuasaan yang luar biasa. Nah untuk selanjutnya ini adalah sikap orang kafir terhadap tanda kebesaran Allah. Nah kalau tadi Ustaz sudah jelaskan harusnya kita sebagai seorang mu'min kan mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah. Nah kalau kafir ini Ustaz. Apakah dari agama mereka ataupun kitab mereka juga diajarkan bagaimana untuk mempelajari kebesaran Allah? Ya. Justru bisa kita katakan kekufuran itu lahir karena tidak mengenal Allah. Oke. Kenapa mereka kufur? Karena tidak kenal sama Allah. Tidak tahu Allah itu maha puasa. Tidak tahu Allah itu maha besar. Mereka menganggap ada yang lebih besar daripada Allah. Karena arti kafir tertutup dari menerima kebenaran. Jadi kalau kita lihat di surah Yasin ini Allah katakan Apabila dikatakan kepada mereka takutlah kamu kepada Allah. Di dunia dan takutlah kamu akan azab yang nanti akan datang kepadamu di akhirat. Supaya kamu dapat rahmat. Apa jawaban mereka? Ya mereka menustahkan. Kenapa menustahkan? Karena tak yakin dengan ancaman itu. Nah jadi disini gambaran kepada kita. Bahkan digambarkan di surah Yasin ini. Ketika Nabi mengajak Abu Lahab, Abu Jahal. Ayo banyak di Mekah ini orang-orang miskin. Kita santu nih yuk. Sama-sama kita berjuang untuk atas nama kemanusiaan. Apa jawaban orang-orang kafir? Anud imumallayya sha'allahu at'amah. Muhammad. Apakah kami perlu kasih makan orang? Kalau Allah mau ngasih makan mereka Allah sudah kasih. Jadi mereka menganggap ya mereka itu kelaparan karena Allah gak mau kasih makan. Ya untuk apa? Itu bukan tugas kita. Lihat bagaimana efek iman dalam mempertajam rasa solidaritas. Iman ini membuat hati kita lebih peduli. Lebih kemudian merasakan penderitaan apa-apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi kekufuran tadi. Karena sifat kufur adalah menutup. Jadi orang yang kafir itu tanpa disadari akan kehilangan satu demi satu sifat-sifat kemanusiaannya. Kenapa? Kekufuran itu menutupi cahaya kebenaran. Maka kalau kita lihat disini pendustaan terhadap akhirat. Makanya digambarkan penyesalan terbesar orang-orang kafir itu kapan? Ketika ajal datang menjemput. Kenapa? Allah katakan disini. Kalau ajal sudah datang menjemput. Ruh berpisah dengan jasad. Ketika itu. Kalaupun kita mau meninggalkan pesan dan wasiat kepada para ahli waris dan keluarga. Tidak bisa balik untuk menyampaikan itu semua. Tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan. Makanya Islam mengajarkan pada kita. Kalau seorang itu berpergian. Lebih dari perjalanan sehari semalam. Tinggalkan wasiat kepada keluarga. Tulis. Bahkan dikatakan. Janganlah seorang itu sakit. Beberapa hari lebih dari biasanya. Kecuali di bawah bantalnya ada wasiatnya. Untuk menggambarkan kepada kita. Kita tidak pernah tahu kapan ajal itu menjemput kita. Jadi kita bersiap. Ini perbedaan. Mumin ketika dia melihat tanda-tanda kematian itu dekat. Dia bersegera untuk mempersiapkan diri menghadapi itu semua. Ustadz di Surah Yasin ini ada jelaskan juga mengenai hakikat penduduk surga dan penduduk neraka. Ini bagaimana hakikatnya? Kalau kita renungkan ayat-ayat yang membahas mengenai balasan yang akan diterima. Oleh masing-masing penduduk surga maupun neraka. Hakikat penduduk surga itu adalah mereka-mereka yang ketika hidup di dunia. Hati mereka itu hidup dengan iman. Artinya ketika hati kita hidup. Maka segala peringatan yang disampaikan. Segala tuntunan yang kita terima. Itu segera menjadi bahan bagi kita untuk memperbaiki diri. Sebaliknya kebanyakan penduduk neraka itu karena hakikatnya ketika hidup di dunia hati mereka itu sudah mati. Jadi kalau dalam Al-Quran ada hati yang sehat. Itulah hakikat penduduk surga. Ada hati yang sakit. Hati yang sakit ini kebanyakan mengantarkan kepada neraka. Kalau tak sempat diobati. Tapi ada juga yang hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati artinya apa? Mau diceramahi, mau mendengar apapun. Itu tidak akan masuk lagi. Itu tidak akan menggiring dia untuk memperbaiki diri. Nah pada umumnya kalau orang hatinya sudah mati. Inilah yang kalaupun kita ingatkan kepadanya adanya hari kebangkitan. Tentang tanda-tanda keesaan Allah. Mereka bersegera untuk mendustakan. Jadi banyak sekali umat-umat terdahulu mendustakan kuasa Allah. Mulai dari umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud. Yang banyak kita bahas di surat-surat lain sebelumnya. Itu kenapa mereka mendustakan? Karena hakikatnya hati mereka itu sudah mati. Jadi bayangkan Nuh berda'wah 950 tahun. Tapi tidak ada pengikutnya kecuali jumlah yang sangat sedikit sekali. Kok bisa sekeras itu hati mereka? Karena memang dikatakan ada hati yang justru lebih keras daripada batu karang. Jadi supaya kita terhindar dari api neraka dan tidak masuk dalam kelompok api neraka ini. Maka utamanya adalah memastikan hati kita tetap sehat. Kita berikan suplemen dan vitamin dalam konteks zikir dan ibadah-ibadah yang membuat kita dekat dengan Allah. Masya Allah. Dan salah satu upayanya juga bagaimana mentadaburkan Al-Quran ya Ustaz ya? Mudahannya baik. Kita lanjut saja mengenai manifestasi kekuasaan Allah dan nikmatnya. Sebelumnya kita juga sudah membahas ya Ustaz ya mengenai manifestasi kekuasaan Allah. Nah selanjutnya ini nikmatnya ya Ustaz. Jadi kalau kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala ambil contoh dari ayat 71 sampai 73 Allah bercerita tentang nikmat hewan ternak. Allah ajak kita dibalik hewan ternak ini apa kata Allah? Ya kami ciptakan hewan ternak untuk. Hewan ternak ini ada yang kamu jadikan sebagai tunggangan. Ada yang kamu jadikan untuk bahan yang kamu konsumsi dan makan. Kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tak ciptakan hewan ternak. Mungkin manusia pun agak kesulitan. Kenapa kemudian kuda tak pernah protes ketika ditunggani? Karena kuda sadar kudratnya adalah untuk ditunggani. Allah tundukkan kuda agar dapat dimanfaatkan manusia. Jadi disinilah perbedaan cara pandang Islam dengan cara pandang Barat. Barat itu menganggap bahwasannya apa? Kita ini menaklukkan dunia katanya. Menaklukkan alam semesta. Bahasa Barat menaklukkan. Sedangkan dalam pandangan Islam tidak. Bukan kamu yang menaklukkan, tapi Allah yang menundukkan. Sekiranya Allah tak tundukkan, sekuat apapun kita, kuda tidak akan bisa kita taklukkan. Maka dari itu, ini menyadarkan kepada kita bagaimana begitu banyak manifestasi dan nikmat. Tidak usah jauh-jauh dari hewan ternak saja. Ada yang kita tunggangi, ada yang kita konsumsi. Dan itu kalau kita renungkan, sekiranya Allah berkehendak selain dari itu, maka sudah meninggalkan begitu banyak kesulitan untuk kita. Oke, baik. Ini masih membahas mengenai nikmat Allah juga nih Ustaz. Sikap orang musyrikin terhadap nikmat Allah seperti apa Ustaz? Ya, tentunya orang yang tidak beriman, itu selalu terikat dengan nikmat. Tapi orang yang beriman, ketika dapat nikmat, hatinya terikat dengan sang pemberi nikmat. Oke, itu bedanya Ustaz ya? Orang diberikan harta, hatinya terikat dengan harta. Tapi mu'min yang berharta, hatinya terikat dengan Allah. Karena dia tahu, harta ini ku dapat bukan karena kecerdasanku, bukan karena usaha kerasku, tapi karena Allah mengizinkan aku mendapatkannya. Allah mengizinkan, mengamanahkan harta yang banyak ini untukku. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, orang musyri, ya selalu mereka fokus kepada nikmat. Sehingga apa? Ketika kita fokus kepada nikmat, kita lupa kepada sang pemberi nikmat, apalagi menyukurinya. Sehingga orang-orang kafir ini selalu menganggap kesuksesan, popularitas, pencapaian-pencapaian yang diraih selama hidup di dunia, itu adalah buah dari kerja dia. Maka sering sekali prestasi atau nikmat yang didapat, dijadikannya sebagai alasan untuk sombong. Dan menunjukkan kedudukannya yang begitu tinggi. Nah, ini kalau kita lihat perbedaan yang sangat kontras bagaimana hakikat mu'min dan bagaimana hakikat musyrik. Musyrik. Oke, baik. Ini yang terakhir, sabaran Quran, poin terakhir yaitu adalah mengenai bukti adanya hari kebangkitan. Ini perlu kita bahas lagi, Ustaz, supaya kita sadar bahwasannya hari kebangkitan itu ada dan kita perlu bersiap siap. Ya, sering sekali orang menganggap hari kebangkitan itu tidak logis. Bagaimana tulang yang sudah terurai dengan tanah bisa balik lagi. Sering sekali kita menolak adanya hari kiamat dengan alasan tak rasional. Penutup surah Yasin menggambarkan kepada kita, adanya hari kebangkitan sangat sejalan dengan rasio yang sehat. Akal yang sehat akan menuntun kita menyadari kuasa Allah, maha kuasa untuk menghidupkan yang mati. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ada tiga bukti Allah itu mampu untuk menghidupkan yang mati. Yang pertama apa? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, di sini, berkatalah orang-orang kafir, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah terurai dengan tanah? Allah mengatakan, قُلْ يُهِّيهَا الَّذِي أَنْ شَآَهَا أَوَّلَ مَرَّهِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ Katakan, Allah lah yang akan mengembalikannya hidup lagi. Nah, ada bukti pertama di sini. Allah ingin gambarkan di ayat ini, mengulang sesuatu yang sudah pernah ada, jauh lebih mudah daripada menciptakannya pertama kali. kalau kita punya mainan, mainan mobil-mobilan lah sebagai contoh. Sudah dipreteli bannya, sudah diproteli semuanya. Mana lebih mudah memperbaiki mobil yang rusak ini atau membuatnya dari awal lagi? Memperbaiki. Memperbaiki. Karena sudah ada bagian-bagiannya. Tinggal dirangkai saja, satu dengan yang lain, sehingga terjadi. Nah, manusia sudah pernah Allah ciptakan. Kalau Allah mampu menciptakan manusia dari yang tak ada menjadi ada, maka untuk sekedar merangkai tulang satu dengan yang lain, tentunya lebih mudah. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah katakan, Allah lah yang mampu mengeluarkan dari pohon yang hijau bisa keluar api. Nah, ketika disebut pohon yang hijau, nggak mungkin pohon itu hijau kecuali ada unsur air. Air. Karena nggak mungkin hijau, kalau dia kering. Nah, kita menyadari bahwasannya api itu lawan dari air. Di ayat ini Allah gambarkan. Jangan kan hidupkan yang sudah mati, Allah Maha Kuasa mengeluarkan api dari air. Pohon yang hijau bisa keluar api di situ. Nah, berarti ketika Allah mampu mengeluarkan sesuatu dari lawannya, maka Allah mampu membalikan yang mati untuk kembali menjadi hidup. Ini argumentasi kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Allah mengatakan, bukankah Allah yang ciptakan langit dan bumi? Coba bandingkan penciptaan langit dan bumi dengan penciptaan manusia. Mana lebih besar? Penciptaan Allah tentunya. Penciptaan langit dan bumi. Jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Kalau Allah bisa menciptakan yang jauh lebih besar daripada manusia, maka untuk sekedar mengembalikan manusia yang sudah pernah mati, itu adalah ringan dari sisi Allah. Jadi, tiga argumentasi ini membuat kita berpikir secara logis, betul ya Allah. Engkau Maha Kuasa. Maka dari itu, Allah mengatakan, enggak ada perbandingan antara kuasa manusia dengan kuasa Allah. Allah kalau mau berkehendak, Allah itu kalau berkehendak, Allah tinggal katakan, kun, jadi, maka jadilah. Bahkan para ulama mengatakan, Allah enggak membutuhkan kata kun. Kalau Allah berkehendak, langsung jadi. Tapi disebutkan di sini, Allah mengucapkan kata kun untuk menggambarkan bagaimana apa yang Allah kandaki pasti terjadi. Dengan begitu mudah dan ringan. Mudah-mudahan, kita semua, dengan petunjuk dan pesan surah Yasin ini, lebih mempersiapkan diri akan hari kembalinya kita kepada Allah, membawa bekal yang cukup nantinya. Insya Allah, mudah-mudahan, dengan apa yang sudah kita lakukan, bisa sama-sama mengajak sahabat Al-Quran, semua ya Ustadz ya, agar sama-sama persiapkan diri, kembali ke hari akhir nanti. Baik, sahabat Al-Quran, untuk surah Yasin, kita sudah selesai bahas, sudah ada 3 sesi, mudah-mudahan sahabat Al-Quran benar-benar bisa menikmati ya, tayangan kita di surah Yasin kali ini. Dan mudah-mudahan juga bisa mengambil maknanya nih, dari surah Yasin. Dan seperti biasa, video tutup dengan mengajak sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Menyelami Rahasia Al-Quran, Art Media Official. Video akhiri di sini, video tutup. Wabillahi Taufiq Wadidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!